Saudara Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Tabani, menanggapi pemberian denda administratif yang diberikan kepada Habib Rizik Syihab karena menimbulkan keramaian. Menurutnya, denda sebesar 50 juta rupiah bernilai kecil. Hal ini dikatakannya dalam sebuah diskusi virtual bersama Satgas Penanganan COVID-19 pada Senin Sore. Berdasarkan studi yang dilakukan, Hasbullah denda sebesar 50 juta rupiah tidak sebanding dengan biaya yang dihabiskan untuk menangani seorang pasien COVID-19. Hasbullah menambahkan bila dari kerumunan acara Rizik Syihab ada seorang yang tertular COVID-19, biaya perawatannya sudah melebihi denda 50 juta rupiah. Hal ini dihitung berdasarkan rata-rata lama seorang pasien dirawat dan biaya yang harus dikeluarkan. Kemarin kan Pak Rizik Syihab itu kena denda itu 50 juta. 50 juta dendanya? Iya, karena denda saya dengarin di berita nih, banyak komentar segala macam. Besar, berat, bebat, mahal. Nah itu bagian yang kita mesti pahamin. Kenapa di denda, seberapa besar itu, kalau saya sih bilang denda segitu bisa jadi kecil. Kenapa begitu, Pak? Karena saya enggak tahu berapa ratus atau ribu orang yang datang. Kalau dari situ ada 10 orang saja yang sakit. Yang terinfeksi gitu ya? Terinfeksi. Kemudian seminggu atau dua minggu dari sekarang masuk rumah sakit. Oke. Dan kalau 10 orang masuk rumah sakit rata-rata sama dengan yang hasil studi saya, 80 juta. Itu kan ngabisin berarti biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengobatin orang yang karena dia datang berkumpul. Ada yang kita lihat fotonya itu dari, saya ambil dari media. Banyak yang enggak pakai masker. Ya. Itu kan ngabisin 1,8 miliar. Itu kalau 10 orang? Itu kalau 10 orang. Ini 10 orang saja nih. Nah, mendingan dipakai buat bangun masjid, beresin masjid lebih bagus daripada dipakai buat ngobatin ya enggak? Betul.